Hai Sidultuber Pada zaman dulu, suatu pengetahuan masih sangat terbatas. Banyak orang yang masih percaya mitos-mitos tahayul yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi semakin berjalannya waktu, teknologi semakin maju dan canggih. Ilmu pengetahuan atau sense juga semakin berkembang. Hal-hal yang dulu sukar dan sulit dijelaskan, sekarang sudah bisa mendapat penjelasan yang masuk akal. Tapi ada beberapa tempat di dunia yang memiliki keanehan tak masuk akal, di mana para ilmuwan pun masih bingung bagaimana keanehan itu bisa terjadi. Di mana sejaga itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Sungai Sanai Timpisca Jauh di gedalaman hutan Amazon yang lebat, tepatnya di Mayantuyaku, Peru, mengalir sebuah sungai yang merupakan keajaiban alam. Sungai tersebut dialiri air yang senantiasa mendidih. Penduduk setempat menyebut sungai itu Sanai Timpisca, yang berarti direbus dengan panas matahari. Warga setempat percaya kalau air panas itu dilepaskan oleh seekor ular raksasa yang bernama Yakumama. Kepercayaan di sana menganggap Yakumama sebagai penguasa air. Sanai Timpisca sebenarnya tak terlalu panjang. Sungai ini hanya memiliki panjang 6,4 km, sementara lebarnya mencapai 25 meter. Namun kedalamannya mencapai 6 meter. Jadi cukup membahayakan jika ada yang sampai terjemur ke dalamnya. Belum lagi air mendidihnya yang akan merebus siapapun hidup-hidup. Suhu air Sanai Timpisca berkisar antara 50 sampai 90 derajat Celcius. Air di beberapa titik mencapai suhu 100 derajat. Bisa menyebabkan luka bakar tingkat 3 dalam hitungan detik. Hewan yang terjatuh ke sungai ini pasti mati seketika. Mengerikan sekali kan ya? Sungai Arbe dan Sungai Rhone Di Swiss, ada dua buah sungai unik yang mengalir. Dimana saat airnya bertemu dan berdampingan, namun tetap tak dapat bersatu. Pemandangan aneh ini dihasilkan oleh Sungai Arbe dan Sungai Rhone yang terletak di sebelah barat Danau Jenewa di dekat kota Jenewa, Swiss. Anehnya kedua sungai yang tak dapat bersatu ini tidak hanya di permukaan air sungai saja, namun hingga ke dasar sungai. Perbedaan lain yang tampak oleh mata adalah pada kedua warna air sungai, dimana sungai yang satu berwarna biru, sedangkan yang lainnya berwarna coklat. Konon, Sungai Arbe yang mengalir dari selatan memiliki arus yang lebih cepat dan bermuatan pasir putih hingga cenderung berwarna lebih putih. Sedangkan Sungai Rhone dari utara berarus lambat dan bermuatan air danau sehingga berwarna lebih gelap. Ini guys yang diramakan bisa berdampingan namun tak bisa disatukan. Seperti aku dan kamu. Petrifying Whale Setiap benda pasti memiliki tekstur yang berbeda-beda. Misalnya saja boneka yang empuk dan halus atau bola yang keras. Nah, apa jadinya jika benda-benda dengan tekstur yang berbeda tersebut berubah menjadi sekeras batu? Seperti benda-benda yang terkena tetesan air di tempat ini, maka benda tersebut akan berubah menjadi batu. Tempat ini bernama Petrifying Whale. Tempat ini sejatinya adalah sebuah tebing reksasa yang masih menjadi satu aliran dengan sungai Nid. Dari tebing yang hampir menyerupai tembok itu, airnya menetes secara pelan-pelan. Tempat ini sebenarnya seperti tempat wisata umum biasa. Hanya saja ketika kalian menaruh suatu barang di sana dan menunggu hingga tiga bulan, maka barang yang kalian tinggalkan yang terkena tetesan air akan berubah menjadi batu. Masyarakat lokal percaya kalau sumber mata air ini telah dikutuk oleh setan. Sehingga setiap obyek seperti daun, batang, bahkan unggas bisa menjadi batu setelah beberapa bulan di sana. Devil's Kettle Air terjun biasanya mengalir dari ketinggian, kemudian lanjut ke sungai yang ada di bawahnya. Tapi tidak dengan air terjun di Minnesota. Salah satu air terjunnya turun dari ketinggian dan hilang entah ke aliran mana. Devil's Kettle Itulah nama air terjun yang bisa kalian lihat jika datang ke Taman Nasional Jet Gemekne di Grand Marais, Minnesota, Amerika Serikat. Di balik rimpunya pepohonan dan tegapnya tebing batu, dua buah aliran air dari sungai berbeda memberi kesegaran. Tapi kalau diamati, ada satu aliran air terjun yang aneh. Air terjun ini mengalir dari ketinggian dan lenyap entah kemana. Menurut masyarakat setempat, air ini turun ke suatu tempat yang dinamakan Devil's Kettle untuk membuktikan beberapa percobaan dilakukan. Ada yang memberi pewarna atau melemparkan bola-bola ke Devil's Kettle. Tujuannya satu. Tentu saja untuk mengetahui arah aliran air terjun ini. Hasilnya mengejutkan. Dari banyak percobaan tersebut, belum ada yang berhasil menemukan lokasi akhir air terjun ini mengalir kemana. Tak heran, jika keberadaannya pun masih menyimpan misteri hingga saat ini. Wah, apakah mengalir ke dunia lain ya guys? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.